Tadi dari Dikti mengatakan tidak sah secara hukum, beliau juga mengatakan tidak sah. Anda jawab bagaimana? Anda dari kampus, ini adalah dari lembaga yang memberikan gelar kepada Raffi Ahmad, cuma kantornya kok di Bekasi sih? Ya, saya jelaskan agak panjang ya Pak Watman ya. Jadi pertama gini dulu, kenapa kantor kita ada di Bekasi? Karena UIPM didirikan oleh anak bangsa Indonesia bernama Parantastian Nur Alangan. Beliau mendirikan kampus itu dan bekerja sama dengan United Nations, sehingga aturan dari UNU, UNU, United Nations University. PBB itu mempunyai lembaga pendidikan yang namanya UNESCO. Di dalam UNESCO itu ada beberapa universitas yang menjadi perwakilan, NGO. NGO kan LSM? NGO itu, UIPM ini menjadi NGO dari UN... Menjadi LSM? NGO ya, sama-sama. Jadi menjadi NGO dari United Nations. Jadi program pendidikan yang diatur oleh United Nations, UIPM, turut serta menjadi peserta untuk menyusun. Menyusun program peraturan pendidikan se-Asia Pasifik dan dunia. Termasuk yang di Thailand? Termasuk. NGO atau universitas? Jadi kami di, sama universitas, tapi sistem kami gini Pak. UIPM karena adalah sesuai, masuk dalam universitas yang dipilih oleh United Nations menjadi NGO. Jadi kami punya ada di seluruh dunia. Kami punya ada di Asia, Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina. Jadi Anda menganggap diri Anda, termasuk yang di Thailand, universitas atau LSM? Universitas. Kami setahun universitas berdasarkan empat... Jadi menurut Anda tetap berhak memberikan gelar kepada rapi amat? Kami berhak memberikan, karena kami miliki lima akreditasi internasional dan kami NGO dari... Dan dua pembicara di sini sudah mengatakan gelar itu sesuai hukum tidak sah. Jadi begini... Anda merasa terhina atau mau gugat? Kami pasti akan gugat, tapi ada langkah kebijakan baik yang kemarin kami datangi ke Menterian Dikti, bagian LLDT. Ketika kami memberikan pemahaman bahwa kami ini adalah... Kami universitas yang memiliki lima izin internasional dan kami masuk dalam UNO. UNO adalah United Nations University. Apapun izin dari luar, dalam negeri kan nggak punya izin. Betul Pak, jadi sistemnya gini Pak Hortman. Di dalam peraturan nomor 7 tahun 2020, kalau saya tidak salah ingat ya. Di situ diatur bahwa apabila ada unit perguruan tinggi asing yang ingin didirikan di Indonesia dengan sistem online learning, dia bisa bekerjasama dengan kampus yang ada di negara tersebut dan bekerjasama... Harus bekerjasama dengan kampus? Ya, kampus. Anda belum? Sudah, tahun lalu saya bekerjasama dengan... Saya datangi UNPATI, Universitas Patimura. Saya ketemu rektornya, tapi sebelumnya saya datangi Kepala LL Dikti Provinsi Maluku. Dan saya bilang kami adalah UIPM. Kami ingin membuka kampus UIPM, pusatnya di Indonesia yaitu di Maluku. Aku pusing jawabannya. Gimana Pak Endang, gimana jawabannya itu? Oh gini Pak Hortman, jangan pusing Pak Hortman. Jadi simpel gini Pak Hortman. Berdasarkan aturan kita, legitimasi hukumnya itu yang tadi, nomor 7 tahun 2020. Peraturan nomor 7 tahun 2020 itu mengatur apabila pergeruan tinggi asing yang ingin membuka kerjasama dengan negara tersebut harus bekerjasama dengan kampus representatif. Dan kami harus terakreditasi A, baru bisa kami membuka sistemnya ketika kami... Oke, apa sudah jelas? Yang online ya Pak, yang online. Sistem online ya. Sebagai Dikti, benar nggak itu? Ya, sudah ada 6 kampus luar negeri yang buka cabang di Indonesia. Nah, itu semua artinya sudah mendapat legalitas dari Kemendik Budistik dalam hal ini Dikti. Dan kampusnya pun jelas di luar, ada gudungnya, ada buriknya gitu. Betul, betul. Ini menurut Anda gimana pendapatnya? Menurut tema saya, Pak. Dia katakan yang di Thailand itu universitas. Saya mungkin sedikit bercerita tentang bagaimana... Jangan terlalu cerita Pak. Ya. To the point Pak. Ya, maksud saya gini Bang Hortman. Di Indonesia itu kalau kita mau hybrid, itu kalau di LA Dikti minimal izinnya dari LA Dikti gitu. Harus ada izin? Ya, harus ada izin. Kemudian yang kedua, kalau pembelajaran jarak jauh, PJJ, itu harus terakreditasi A, minimal. Di sini? Ya, di Indonesia itu. Anda tidak punya. Nah, saya mempertanyakan tadi UIVM itu, apakah sudah terpenuhi kriteria itu untuk di Indonesia? Sudah atau tidak? Kami memenuhi semua itu, Pak. Yang mana? Mungkin Bapak terakreditasi A secara aturan internasional lewat Indonesia. Secara Indonesia? Indonesia kami belum mendaftar, belum bekerjasama, Pak. Cuman memang kami sudah sambangi dan mau bekerjasama sementara dalam proses. Ingat, Pak. Aturan hukum Indonesia itu sistemnya online. Oke, akreditasi A di kampus negara mana? Kami terakreditasi A melalui United Nations. Jadi semua kami di Indonesia, di semua cabang kami. Saya tanya, kampusnya itu ada nggak akreditasi A-nya di luar negara? United Nations kan beda, bukan kampus itu. Gini, Pak. Pak Utman, United Nations punya lembaga yang namanya UNESCO yang bekerja di bidang pendidikan. UNESCO berhak menunjuk universitas-universitas untuk menjadi NGO-nya United Nations. NGO LSM beda dengan kampus. Sabar, Pak. Kami UIPM kampus, tapi menjadi perpanjangan tangan dari atau NGO-nya United Nations. Pak Dede. You kan DPR, gimana jawabannya? NGO, LSM, sama nggak dengan universitas? Gini dulu, Pak Utman. Saya, mungkin saya jelaskan dulu. Sebentar, sebentar, sebentar. Baik, begini. Jadi ini kan kita berbicara MOOCS ya. Massive Open Online Course. Yang sebetulnya di Indonesia sudah dilakukan oleh universitas terbuka. Dan ketika kami memimpin rapat dengan perguruan tinggi, kami juga mengatakan, banyak perguruan tinggi yang sebetulnya mesti menggunakan sistem online ini. Terutama untuk daerah-daerah 3T. Yang mana mungkin susah kampus, susah dosen, dan sebagainya. Tapi harus dididikan universitas? Ya. Oleh karena itu, termasuk juga luar negeri, dia harus kerjasama dengan dalam negeri. Artinya harus ada kerjasama yang fix. Tujuannya apa? Controlling pemerintah sebagai pusat controlling daripada seluruh kegiatan belajar-mengajar yang ada. Berarti harus kampus. Sebetulnya tidak harus kampus. Dan di luar negeri itu harus kampus gitu kan? Harus di universitas. Ini untuk ngeceknya kan sederhana. Kita kontak nanti kepada Duta Besar di Thailand. Ya. Lalu kita minta perwakilan kita di PBB, di luar negeri. Kita tinggal cek saja apakah UIPM ini masuk ke dalam jajaran let's say 500 kampus-kampus dunia. Dia mengatakan NGO. NGO itu bahasa bataknya LSM. Gimana itu? Saya tidak mau mempermasalahkan UIPM nih ya. Sekali lagi saya hanya mengatakan bahwa ke depan masalah aturan pemberian gelar sebaiknya berkoordinasi dengan dikti. Karena ketika itu berbicara pemberian gelar pendidikan, maka itu tentu yang mengampu adalah kementerian pendidikan. Benar. Nah kalau sudah itu, saya juga dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kementerian pendidikan pun harus membuat aturan mayan yang baik. Untuk pemberian gelar dari luar negeri. Seperti tadi dikatakan apakah dari Berkeley, dari Harvard, dari manapun, mau memberikan gelar, dan itu bisa diakui sama-sama. Jadi konteksnya dalam hal ini sekali lagi, saya melihat ini masalahnya adalah antara UIPM dengan Kementerian Pendidikan. Silahkan saja diselesaikan administrasinya. Buat sahabat saya, Raffi Ahmad, tetap berjuang terus. Raffi Ahmad the best. Saya tambah sedikit ya Pak, saya tambah sedikit. Tadi kan Bapak bilang, perwakilan dari United Nations sudah memberitahukan apa belum. Saya barusan dapat informasi dari... Tapi kan dia bukan kampus. Bukan Pak, entar dulu. Saya mau bilang ini Pak. Perwakilan United Nations Indonesia di PBB Ibu Siska Widjawati mengkonfirmasi bahwa Universal Institute of Professional Management terdaftar sebagai pemegang status konsultatif khusus dari United Nations Economic and Social... Terdaftar sebagai... Iya, khusus. Sebagai apa? Sebagai pemegang status konsultatif khusus. Tapi kan, itu kan bukan terdaftar sebagai kampus. Dari United Nations and Social Council. Kampus atau apa? Pak, kami kampus yang sistemnya online learning. Itu bukan kampus tadi. Ini, karena kampus kami diakui oleh Ecosoc, Pak. Itu ekonomi and social, bukan pendidikan. Betul, Pak. Betul. Tapi, Bapak harus tahu bahwa Ecosoc memberikan legitimasi bagi kami, UIPM. Kami punya dasar legitimasi hukum internasional sah, lho, Pak. Jadi, hati-hati pihak yang mengatakan kami tidak legal secara hukum internasional. Hati-hati bakal digugat di laporan Pencemaran nama baik. Kita mulai di hot room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.